Kota Pekalongan ajak masyarakat untuk membumikan sikap rendah diri dan senantiasa berbagi kepada sesama. Wakil Wali Kota Pekalongan, Salahudin, mengajak masyarakat untuk membumikan sikap rendah diri dan selalu berbagi kepada sesama. Hal tersebut diungkapkan usai pembukaan kegiatan pasar murah yang digelar di halaman Kecamatan Pekalongan Barat, Kamis pagi 30 November. Salahudin menerangkan melalui kegiatan tersebut dapat dipetik banyak manfaat, seperti mendekatkan hubungan sekaligus layanan ke masyarakat, menjalin silaturahmi sekaligus membuat forum positif dengan mengajak masyarakat untuk senantiasa berbagi, di mana pasar murah ini tidak setiap hari digelar, sehingga harapannya dapat meringankan beban masyarakat hingga ke tingkat RT. Selisih harga ini tentunya sangat berarti. Salahudin berpesan agar di lingkungan masyarakat senantiasa memberi, jangan membiasakan meminta. Misalnya di lingkungan RT, saling berbagi sarapan tentu akan sangat bermanfaat. Ditekankan jika nilai-nilai kebaikan ini dibiasakan oleh banyak orang, maka Kota Pekalongan akan menjadi kota yang penuh dengan keberkahan. Sarapan Jelijulan sebetulnya itu, sini ngasih ini, sini ngasih ini, itu mereka tidak usah jauh-jauh sudah saling bisa memberikan manfaat. Dan itu menjadikan Allah berkena, menurunkan rahmat, topik dan hidayahnya, berupa kesehatan, berupa keluarga yang bahagia, jauh dari masalah dan sebagainya. Nanti ujungnya satu kota menjadi kota yang bahagia karena kumpulan dari keluarga-keluarga bahagia di seluruh pelosok Pekalongan.